Yau halo guys, balik lagi bersama saya gue Sampo Leng Dan ya kali ini saya bakalan lanjutin lagi petualangan saya di survival series di channel ini ya teman-teman Dan ya pada episode sebelumnya, disini saya sudah berkeliling guys di daerah base saya Disini ada juga update terbaru di off camera teman-teman Mungkin saya bakalan langsung saja perlihatkan kepada teman-teman Apa saja sih yang baru di episode kali ini Dan ya sebelum saya mulai, alangkah baiknya jika kalian like terlebih dahulu Like sebanyak-banyaknya, komentar di bawah jika kalian punya saran Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya guys Oke, dan disini sudah ada ladang wheat cukup besar dari sebelumnya, dari video kemarin Dan disini juga ada pumpkin, ada melon di ujung sana Saya nggak tanam banyak melon karena melon nggak terlalu berguna untuk saat ini teman-teman Nggak tahu untuk kedepannya siapa tahu berguna gitu Nah, dan disini sudah banyak hasil dari panennya teman-teman Oke, dan disini juga saya punya ladang yang selain wheat gitu Ada kentang, disini ada kentang, ada bedroot Bedroot itu bawang ya? Bawang merah ya? Saya nggak tahu loh Dan ya disini ada juga yang namanya wortel Ini wortel nih Nah, jadi disini ada tiga macam Kentang, wortel, dan bawang merah Jadi seperti itu teman-teman Dan ya, apalagi ya? Oh ya, disana ada AFK mancing teman-teman Nah, disini saya buat AFK mancing Tapi hasilnya nggak memuaskan Mungkin karena pancingan saya belum bagus Hanya unbreaking dua Belum ada look of the sea-nya sama lure-nya mungkin Dan ya, disini Oh ya, disini ada yang menarik guys Yep, disini saya sudah punya yang namanya Mending, eh fortune 3 Mending, dan juga sharpness 5 Yep, seperti itu guys Pasti kalian banyak yang bertanya Bang, dari mana bang dapatnya buku-buku GG itu bang? Nah, ini GG banget guys Fortune 3, Mending, dan juga sharpness 5 Bayangkan sharpness 5 teman-teman Oke, dan saya beli itu di villager Menggunakan yang namanya itu Ini teman-teman Emerald Dan pasti kalian bertanya lagi Bang, cara dapat emerald-nya gimana? Bang, nge-cheat ya? Bang, bang ambil dari mode kreatif ya? Enggak guys Enggak Saya tegaskan lagi Enggak ya Dan ya Kalian bisa lihat Disini ada Pohon tebu Yang panjang Banget guys Kenapa saya buat panjang? Karena disini saya mau jual ke villager Dan ya Disini juga Ada apa namanya Ada weed Dan disini masih ada weed Dan saya bakalan jual Dan juga ada pumpkin Dan itu bakalan saya jual Dan disini ada juga yang namanya kentang dan wortel Itu bakalan saya jual juga teman-teman Di sebelah sana kan ada villager Tuh guys Oh bentar, disini Nah, disini juga ada yang namanya itu Ayam Ayam-ayam saya Ribut bedah ayam-ayam saya guys Oke, dan dia bakalan terus bertelur Dan terus bertelur Sampai Ya, gitulah Dan penubet telurnya saya gak tau Mau apain telurnya teman-teman Kalau bisa dijual di Ini Di apa sih? Di villager saya jual juga guys Dan juga disini ada Kambing-kambing saya Domba-domba Nah Sudah banyak ya kan Nah Seperti itu guys Dan yang Bang Kok dapat banyak domba? Disana banyak guys Terus kita Ternakin Seperti pada umumnya Kasih makan domba Kawinin gitu Biar dia beranak gitu Terus teman-teman Sampai Full dah itu Dan ya Sama dengan ayamnya guys Saya bakalan tunjukin Kepada teman-teman Saya Transaksi Jual beli Sama villager Apa saja sih gitu loh Dan ya Mungkin saya bakalan langsung saja Kesana teman-teman Oke Oke Disana udah ada Villager teman-teman Dan ya Villagernya rata-rata Udah saya Pekerjakan Dan ada banyak Villager yang Menguntungkan Seperti ini Nah Dia jual fortune 3 Dengan 17 emerald doang Teman-teman Fortune 3 Jadi karena saya sudah beli Jadi saya gak beli lagi Teman-teman Dan ya Disini Ya Ini yang saya bilang tadi Saya jual wheat Dan menghasilkan emerald Dan sehingga Saya dapat banyak emerald Sampai 39 Dan disini juga ada pumpkin Saya punya banyak pumpkin Di rumah Saya bisa jual Di villager ini Teman-teman Nah Ada Ada banyak Teman-teman Nah Ini juga Nah disini Saya bisa jual potato Dan Wortel Nah Ini juga ada banyak nih Kok ini yang tadi guys Fortune 3 Nah ini Hanya jual kertas Dan lain-lain Teman-teman Dan Ini nih Yang GG juga nih Nah Ini sharpness nih Nah Dan juga Dia jual force walker Villager mending saya Mati teman-teman Gara-gara zombie Bayangkan Dan Seperti itu guys Nah disini juga Kita bisa jual coal 10 coal Dapat 1 emerald Ya kan 10 coal 1 emerald GG banget Gak tuh ya Dan Disini saya juga Spawn Golem Biar jagain Villager-villagernya Jadi udah ada 2 golem Disana juga ada Golem 1 golem Ada bocil Waduh Baru tahu saya Ada bocil lagi Disini guys Semoga aja Ada generasi-generasi Baru ya kan Nah disini juga ada Golem Saya rencananya Bakalan Rapiin Villager-nya ini Saya bakalan Buat jalan Gitu Dan Saya bakalan Buat Tembok Biar gak ada Zombie yang masuk Gitu loh guys Dan ya Seperti itu loh Maman Disinilah tempat Saya transaksi Biar bisa dapat Emerald yang banyak Dan juga Buku-buku Mending gitu loh Mungkin saya bakalan Pulang dulu guys Oh iya guys Saya mau tanya Cara dapetin Saddle Gimana sih guys Biasanya ada di Rumah villager kan Tapi Kok Saya udah dapat 3 villager Gak ada loh Teman-teman 4 malahan Saya dapat lagi Di sebelah sana Ada Villager lagi Dan ya Isinya Gak ada apa-apa Teman-teman Sama aja Sampah Dan ya Coba teman-teman Komentar di bawah Kita dapat Saddle di Minecraft 1.16 Dimana sih Apakah Kita bisa dapat Dari Mancing Ataukah Kita bisa Dapatnya Di Nether Fortress Atau Di Harta Karun Atau Di bawah Laut Yang biasanya Ada Chess-chessnya Gitu Saya gak tahu Teman-teman Coba teman-teman Komentar di bawah Bagi teman-teman Yang tahu ya Oke Oke Mungkin saya langsung Tidur aja Dan lanjutin Besok Oke Selamat pagi Dan ya Mungkin saya bakalan Ambil ini Demon pickaxe Udah mau hancur Mungkin saya bakalan Berapi-rapiin Barang-barang saya dulu Oke Dan ya Hari ini Saya bakalan Buat yang namanya Itu Enchantment Table Karena disini Saya bakalan Upgrade Ini dulu Enchant pickaxe Saya dulu Terus Saya bakalan Kasih Mending Dan juga Fortune Siapa tahu Di pickaxe ini Hasil dari Enchantmentnya Saya dapat Efesiensi Atau Umbreking Kan lumayan Guys Ya kan Saya disini Saya sudah punya Buku juga Ada 3 di sebelah sini Juga ada di bawah sini Nah ada 45 Dan ya Untuk Buat Full Level 30 Ini Enchantment Table Butuh buku Berapa sih Saya kurang tahu juga Nah sudah 16 Eh malah Saya jadiin semua Saya buat Satu saja Gini Eh Ya Bukunya Satu Astaga Saya mau buat Enchantment Table Gimana Kalau tidak ada Satu buku Guys Aduh Saya bakalan Buat ini dulu Ambil kertas dulu Jadikan kertas dulu Waduh Saya tidak ada Ini lagi Kulit Buat buku Ya kan Nah kita cari kulit dulu Guys Apakah saya bunuh kuda Waduh Gak tega saya bunuh kuda Guys Mungkin saya bakalan Turun juga Ke bawah Untuk ambil Obsidian Oke guys Disini saya sudah Ambil 3 Obsidian Saya ambil 3 aja Karena disini Udah mau hancur Pickax saya Guys Obsidiannya Kurang guys Saya cuma ambil 3 Bayangkan Saya harus turun lagi Kocak Oke guys Disini saya sudah Ambil 1 Dan Oh iya Ada dari kalian Komentar Bang Pickax lebih sakit Pickax X lebih sakit Daripada Sword Ya kakah Saya tidak tahu Yang sakitan mana X atau Sword Teman-teman Nah coba teman Komentar di bawah Yang jelasnya Pake sword Atau pake Kampak Dan ya Mungkin saya bakalan Buat disini Oke Saya bakalan Buat sebelah sini Menghadap ke sana Teman-teman Nice Oh iya Mungkin saya bakalan Persiapin dulu Teman-teman Bahan-bahannya Gitu loh Saya belon banget ya Guys Nah Seharusnya ini bisa Dijadiin buku Guys Ini bisa dijadiin buku Tinggal kayak gini Ngapain saya pergi cari Gitu Please lah ya Ngapain saya pergi cari Bunuh kuda Bayangkan Dan ya Disini saya bakalan Buat dulu Teman-teman Sebelah sini Kita buat Lantainya Pake workplank Aja Kita taruh Enchantment booknya Dulu Di tengah Mana ya Setengah sini ya Tadi Nah Sebelah sini Dan setelah itu Kita kelilingin Pake bookshelf Teman-teman Seperti ini Semoga aja cukup Persen saya cukup sih ini Kalau 15 teman-teman Nah cukup guys Nah cukup nih Sampai level 30 ya kan Saya mungkin bakalan ambil Saya bakalan ambil Lapis lazuli dulu nih Nah kita coba Apakah kita bisa Sampai level 30 gitu Level maxnya Nah Kita kasih Dan kita taruh ini Nice Bisa guys Ya kan Efficiency 4 Efficiency 4 Kita ambil guys Kita ambil guys Efficiency 4 Nice Udah Efficiency 4 ini Dan ya Masih ada level 36 teman-teman Masih banyak Masih bisa Berapa-berapa kali Teman-teman Kita enchant Yang penting ini Sudah saya enchant Dan Saya bakalan gabungin Sama Fortune Dan juga Mending Sip dah Mungkin saya bakalan Ambil crafting table Yang bagian sini Nah Disini saya bakalan Taruh crafting table Di sebelah sini Nah Ternyata saya punya Dua crafting table Ngapain saya ambil lagi Ternyata kan Yuk Elahkan Nah Disini saya bakalan Buat slab Dan ya Disini saya bakalan Kasih stairs Di sebelah sini Nah Seperti ini Dan Di sebelah-sebelah sininya Itu Saya bakalan Kasih slab Nah Seperti ini guys Dan ya Setelah itu Disini saya bakalan Buat Dindingnya Gitu Dinding kan Saya gak bakalan Buat dinding Saya bakalan Buat Tiang aja Kayak gitu Nah disini saya bakalan Buat yang aja Pakai Ini teman-teman Kita pakai Acacia wood Nah Seperti itu guys Dan ya Mungkin saya bakalan Buat atapnya dulu guys Ya kan Saya bakalan Ambil Kayu juga Ini yang banyak Oke Disini saya dapat 46 Oak wood Lumayan Teman-teman Nah Dan ya Disini saya bakalan Buat atapnya juga Itu Kayak semacam Ini teman-teman Kayak model-model Jepan-Jepan Gitu Sesuai tema Ya kan Model-model Jepan Gitu Oke Mungkin saya bakalan Tidur dulu Dan mungkin saya bakalan Lanjut besok guys Oke Oke Nice Saya udah buat Sekelilingnya Seperti ini guys Nah Ada bolongan-bolongan Di sebelah sini Mungkin saya bakalan Tutup pake ini Teman-teman Dan mungkin saya bakalan Naik dulu Di sebelah sini Nah Seperti ini guys Coba kita lihat Apakah udah Bagus teman-teman Kita hancurin dulu ini Nah Udah bagus sih Menurut saya nih guys Sip Mantep Betah Disini kita bisa kasih Chess-chess nanti Atau Apalah Atau Barrier gitu Di sebelah sini Teman-teman Untuk naruh Ininya teman-teman Lapis lozuli Dan lain-lainnya Gitu loh Ini saya lapin dulu Dan Udah selesai teman-teman Mantep Gak tuh GG banget sih Ini teman-teman Dan Ya Kita sudah bisa Enchant-enchant Barang-barang kita Teman-teman Dan disini Saya bakalan Buat anvil juga Teman-teman Karena disini Saya butuh anvil Untuk Memperbaiki Picket Demon saya Teman-teman Saya bakalan Taruh anvil Di sebelah sini Di atas sini Mungkin Nah sip Dan ya Let's go Ini udah Selesai sih Dan ya Mungkin saya bakalan Gabungin ini dulu Kita dapat Dua Coba kita balik Ini disini Dan ini disini Enam Malah banyak guys Lebih mending Ini dua ya kan Oke Saya ambil aja Sip Dan mungkin saya bakalan Kasih fortune 2 Dan mending ini Kepada Efesiensi Yang Demon picket 9 Gak mahal-mahal Amat teman-teman Keren sih ini Keren Efesiensi 4 Fortune 3 Mending Saya gak tau Apakah kita bisa Sampain efesiensi 5 Saya gak tau Coba kalian komentar Di bawah teman-teman Dan mungkin Saya bakalan Benerin dulu Oke guys Dan ya mungkin Sekian aja Dari video kali ini Disini Saya sudah Memperbaiki picket Saya Yang Gegebedah Oke Dan disini juga Saya sudah buat Enchantment table Disini Dan juga Enchantment book Supaya kita bisa Enchant Oke Dan ya Seperti itu loh guys Dan ya Sama Saya buat Rumahnya juga itu Tema-tema Jepan gitu Tengah-tengah Oke Mungkin saya bakalan Buat redstone Disini teman-tengah Yang dimana Bookshelfnya itu Bakalan naik otomatis Kalau kita datang Seperti ini teman-tengah Oke Dan ya Mungkin saya bakalan Buatnya di off camera Karena sekarang Saya udah record Berapa menit ini Udah hampir sejam Teman-teman Mungkin sekian aja Dari video kali ini Jika teman-teman suka Jangan lupa untuk Tinggalkan like Komentar di bawah Jika teman-teman punya saran Dan tentunya Jangan lupa untuk Subscribe Dan nyalain tombol Lancer notifikasinya Biar teman-teman Tidak tertinggal Dari video terbaru Dari channel ini guys Oke Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Polos juga sih Komentar aja guys Ya Di bawah Kalau kalian setuju Saya buat Kayak redstone gitu Di bawahnya sini Sip Sampai jumpa